Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Saudara bangunan gedung RSUD lama Kabupaten Kepahyang direncanakan akan dijadikan gedung MPP yang akan dibangun tahun 2023 mendatang. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sistem prosedur pelayanan yang berbelit-belit, profesionalisme sumber daya manusia yang masih rendah, ketidakpastian waktu dan biaya mengakibatkan pelayanan di ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Kepahyang, identik dengan high cost economy. Begitu banyaknya perpasalahan dalam pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah. Maka sangat perlu dilakukan suatu perubahan atau reformasi melalui perbaikan pelayanan publik. Menindaklanjuti hal tersebut, RSUD lama yang letaknya strategis dan saat ini digunakan oleh BKD, PSDM dan beberapa OPD lain akan dijadikan lokasi sementara MPP. Konsultasi ke Menpan RB, sekarang ada beberapa saran-saran dia untuk kita perhatikan sebagai tindak lanjut usulan kita itu. Jadi masih perlu waktu, pertama tentang lokasinya, kedua tentu tentang renovasi hidungnya, ketiga dia melengkapi sarana-perasarana dan jaringan internetnya. Jadi masih perlu waktu, sementara di APBDP ini baru ada perencanaannya. Bupati Kepahyang menampakkan untuk realisasi pembangunan gedung MPP akan diupayakan di tahun 2023 mendatang. Dari Kabupaten Kepahyang, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.